Kita mau membagikan tutorial cara menyimpan ragi yang setengah kilo seperti ini Jadi kita sediakan corong, botol tupperware yang bagus yang seperti ini Yang penutupnya kuat, supaya nanti waktu kita buka, waktu kita tutup Betul-betul botolnya ini tertutup, kencang seperti itu Supaya nanti raginya ini bisa terjaga, supaya tidak cepat mati raginya Langsung saja tuang, seperti ini Langsung kita tuang Jadi kita beli ragi, untuk berjualan saya belinya yang setengah kilo seperti ini Karena jika kita beli ansa setan itu kan jatuhnya lebih mahal Dan ini cara penyimpanannya aman kok Raginya bisa bertahan, tidak cepat mati seperti itu dan tetap press Oke ini cara penyimpanan ragi Itu rotinya debita sudah habis semua disitu Itu kurcaciko Kurcacinya debita Itulah artis figuran yang selalu menemani saya di layar pertipian saya Itu dia juga Jadi anak-anak ini selalu menemani saya disini Anak-anak kurcaci Dan bila tidak punya anak Tapi anak-anaknya orang sering datang disini main Oke ini sudah Saya simpan di botol topware Jadi jika kalian mau cari botol yang paling bagus, aman ya Penutupnya harus kecil seperti ini Jangan penutupnya yang lebih besar Seperti itu Atau kalian pakai toples jangan ya Karena toples ini kan waktu kalian buka Penutupnya lebar seperti ini Ini contoh, ini toples ya Ini kan penutupnya besar Jika kalian buka nanti raginya bisa ini Apa, bisa raginya tidak berfungsi Yang seperti ini Ini ditutup saja Seperti ini Dan ini kuat Seperti ini cara pengemasan ragi Jika sudah kita buka Kita simpan di dalam botol topware seperti ini Gimana anak-anak? Seperti ini ya Ya, terima kasih Oke selamat mencoba di rumah Ya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Bye Bye hehehe